Gaya penelitian bidang komputing. Kita ketahui bersama keilmuan informatika atau keilmuan ilmu komputer itu sendiri memiliki tempat dalam komputing kurikula. Di sini dijelaskan perbedaan dari setiap disiplin ilmu. Di mana irisannya, di mana cakupan batasan keilmuan itu masing-masing. Misalnya untuk komputer engineering, dia lebih fokus kepada integrasi software dan hardware. Untuk komputer science atau ilmu komputer atau informatika, dia lebih fokus pada konsep komputasi dan pengembangan perangkat lunak. Sedangkan untuk software engineering, dia lebih fokus pada pengembangan software dan pengelolaan tahapan sistem development life cycle. untuk disiplin ilmu sistem informasi, dia lebih fokus pada analisa kebutuhan dan proses bisnis serta desain sistem. Dan yang terakhir, untuk keilmuan teknologi informasi, itu lebih fokus pada pengembangan dan pengelolaan infrastruktur. Pada gambar berikut diterangkan bahwa sistem informasi, dia lebih fokus pada isu organisasi. Sedangkan untuk teknologi informasi, itu lebih fokus kepada application technology. Sedangkan computer science, itu lebih fokus pada teori. sedangkan computer hardware arsitektur atau computer engineering, dia biasa lebih fokus di computer hardware arsitektur. Yang sering dipertengkankan oleh kita sebagai peneliti itu adalah perbedaan antara disiplin ilmu sistem informasi dan ilmu komputer. Kita ketahui bersama dari penjelasan yang sudah diberikan sebelumnya, bahwa sistem informasi itu lebih difokuskan pada integrasi dari solusi teknologi informasi dan proses bisnis. Sedangkan ilmu komputer atau informatika lebih fokus kepada pemahaman konsep teori dan randasan algoritma. Hingga diterapkan pada robotika, computer system, intelligence system, bioinformatika, dan bidang-bidang penerapan lainnya. Sistem informasi lebih fokus kepada bisnis atau kepada kebutuhan organisasi. Sedangkan ilmu komputer atau informatika lebih fokus kepada desain dan mengimplementasikan perangkat lunak, device new ways to use computer, dan mengembangkan cara yang efektif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan komputing. Perlu digarisbawahi di sini, membangun software bukanlah tujuan utama penelitian. Tapi software bisa menjadi testbed untuk mempermudah kita dalam mengukur hasil penelitian. Untuk penelitian ilmu komputer, kita mengusulkan suatu perbaikan algoritma. Misalnya, di bidang image processing, kita pikirkan metode algoritma untuk pengenalan wajah yang lebih akurat dan lebih baik. Di bidang data mining, topik decision tree, kita pikirkan perbaikan algoritma decision tree sehingga bisa memproduksi atau melakukan klasifikasi dengan lebih akurat. Untuk mempermudah eksperimen dan evaluasi yang kita lakukan, kita bisa menulis program untuk menguji dan mengevaluasi performance dari algoritma yang kita usulkan.